selamat menikmati 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 kita mulai dari bagian depan untuk motor Honda Wind ini bisa teman-teman melihat disini untuk di bagian lampu depan untuk lampu depannya untuk batoknya ini masih kita pertahankan sesuai permintaan onarnya ya, nah ini untuk batoknya ini masih pakai yang originalnya, cuman untuk lampunya kalian melihat disini untuk lampunya ini kita pasang die maker yang buat LX jadi lebih terang ya dan fokus jalannya oke untuk di bagian atas untuk di bagian atas sama seperti Honda Wind biasanya ini kita tambahkan lagi VL seperti ini terus untuk tambahannya kemarin untuk speedo ini gak ada, nah ini speedonya kita ganti juga pakai lokal ya brand lokal dan untuk di bagian ini nih sparkboard depan untuk sparkboard depan asalnya kan pakai yang standar yang stainless ya nah ini kita ganti pakai sparkboard trail sesuai permintaan onarnya karena onarnya pengen untuk motor Honda Wind ini semi semi-trail ya dan untuk di bagian sok depan ini kita tambahkan lagi karena spiral terus untuk ban untuk ban ini kita pakai ban IRC ukuran berapa ya ukuran 275 ya 275 18 sedangkan untuk ring pelaknya nah untuk ring pelak nah untuk pelaknya sendiri ini kita pakai rosi dengan ukuran 160 18 jadi ini pakai ring 18 untuk ban depannya ya 18 untuk lebar pelaknya 160 terus untuk di bagian mesin nah di bagian mesin ini bisa teman melihat sekarang ya untuk mesinnya sekarang eh bersih beda sama pas awal kesini ya itu banyak aduh banyak karat dan apa sih itu krak ya nah sekarang untuk mesinnya sudah rapi dan bersih ya dan untuk mesinnya dan untuk mesinnya juga sudah kita service cool ya terus untuk di bagian tanky ini tanky masih original ya cuman untuk tankynya ini kita cat ulang dan kita kasih stripping seperti ini strippingnya dan di bagian taper belakang nah di taper belakang ini kita cool kiri kanan kita ganti ya buka perbelakangnya dan untuk bagian jok jok diganti juga nah ini untuk joknya kita pakai merek narita ya joknya terus belakang terus untuk di bagian gear set nah untuk di bagian gear set ini kita pakai produk indopart ya dengan ukuran standar untuk ukurannya standar dan di bagian shock belakang belakang ini shock belakangnya kita pakai shock belakang merek federal menyesuaikan budget juga oke terus ke belakang ya kita pindah ke belakang untuk di bagian belakang sama seperti pada win pada umumnya ya disini ada behal belakang tambahin terus paling disini ya perbedaannya ada di bagian lampu ini lampunya kita pakai lampu led ya yang running seperti ini nah kalau kita ramp nah jadi lampunya seperti ini yang dip ya kalau ini lampu seri ya atau lampu suncak oke terus untuk di bagian kelapot nah untuk di bagian kelapot untuk di bagian kelapot ini kita diganti juga untuk di kelapotnya kelapotnya kita ganti pakai lokal terus paling ya untuk di di bagian stang ini kita tambahin lagi jaluk sebagai pemanis ya dan stang oke dan untuk di motor Honda win ini ini sudah kita upgrade ya untuk listrikanya menjadi 12 pol yang awalnya lampu kita ubah menjadi 12 pol jadi untuk lampunya ini gak gak bakalan khawatir redup ya untuk lampu depannya sekarang lebih terang karena untuk listrikanya ini sudah kita upgrade atau kita ubah menjadi 12 pol oke mungkin untuk di video kali ini cukup sekian ya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan jangan lupa subscribe channel kemotor assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hati selamat menikmati